Pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maafu ya, saya Ririn dari Majalengka mau bertanya Menyambut bulan Ramadan di tengah wabah corona ini Apakah dibolehkan kalau kita tidak berpuasa di tengah pandemi begini Lalu menggantinya dengan fidyah Yaitu ngasih makan buat orang miskin Karena jika berpuasa, takut imun tubuhnya turun Dan akan lebih mudah terkena virus Apakah ada keringanan seperti itu dalam Islam, Buya? Terima kasih, Buya Keringanan di dalam Islam itu ada dan diberikan kepada orang Yang memang punya sebab-sebab yang ia akan mendapatkan keringanan Orang sakit Kalau orang takut sakit, tidak diberi Orang berpergian, mau berki juga tidak diberi Orang sakit Yang sakit itu memberatkan baginya untuk berpuasa Maka boleh Dia berbuka puasa Bahkan termasuk jika ada seorang pekerja Keras Di tengah harinya ternyata dia merasa penat yang berlebihan Hingga Ia tidak mampu melanjutkan pekerjaan Bahkan Rasa haus dan Lapar dan dahaganya Menjadikan dia lemah saat itu Maka orang tersebut juga boleh berbuka Tapi kapan kalau sudah terbukti dia lemah Sehingga kalau ada pekerja Keras Dia boleh berbuka bukan dari pagi hari Di saat dia merasakan tidak mampu Balu boleh berbuka Kalau dari pagi harinya makan pagi, sarapan pagi Kurang ajar Kenapa? Bisa jadi setelah itu tidak jadi kerja Kan tidak lapar Atau sebelum bekerja sudah dikasih duit sama orang banyak Tidak usah kerja Mungkin Maka jangan dahuli Allah Suudan pada Allah Termasuk Kalau ada penyakit Ia sudah terkena penyakit Boleh dia berbuka puasa Kalau memang penyakit itu memberatkan dia bagi Misalnya kalau dia berpuasa menjadi penyakitnya Lama sembuh Atau menjadikan penyakitnya adalah membunuhnya Menghancurkannya Menurut siapa? Pengalaman pribadinya Atau menurut dokter yang cerdas Yang bisa dipercaya Lihat termasuk wabah corona ini belum menjangkit Maka tidak boleh Kalau tiba-tiba mendahulukan begini Suudan pada Allah Minta dijangkiti Malah hati-hati Untuk membuat sehat Puasa tidak akan mengganggu Kan malamnya masih berbuka Makan yang cukup Istirahat yang cukup Istimewa Bahkan sumut Berpuasa adalah juga Cara hidup yang sehat adalah sering Tidak berlebihan dalam makan kok Ada pun jika ada orang Ada gejala-gejala sakit yang sudah ada Maka kemudian ada sakit yang sudah ada Kalau dia berpuasa tanpa lemak Dia mah boleh karena sakitnya Tapi kalau anda sehat Hanya takut nanti Kalau saya lemah imun Saya berkurang Kemudian saya kena corona dan sebagainya Ini suudan pada Allah Malah kena nanti itu hati-hati Jadi tetap dia Jadi tidak ada Rusoh bagi orang Tidak ada Justru yang perlu kita bangun Khusus dan kepada Allah Penyakit tidak akan sampai kepada aku Dengan puasa aku akan sehat Tapi jika betul Kata dokter Kamu tidak boleh berpuasa Tolong buka saja Kalau kau berpuasa berbahaya Ikuti dokter Tunjuk dokter Kalau tidak Jadi tidak diperkenankan Hanya kasus Virus yang merebak Semacam ini Merebak yang merata saat ini Atau yang kita dengar saat ini Gara-gara khawatir Lalu tidak berpuasa Hanya demi menjaga kesehatan Oh tidak diperkenankan Kecuali bagi orang Memang terbukti Di dalam diri yang ada sakit Dan dia harus memulihkan kesehatannya Menurut dokter Ya iya Tapi kalau ada yang kesehat Tidak bisa Kalau yang sakit Iya Tapi saya ingin Sakit dulu Selesai Jangan main-main dengan Allah Semoga Allah berikan kesehatan pada semuanya Allah alam Semoga Allah berikan kesehatan pada semuanya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya